selamat menikmati jadi disini ya ada sebuah video yang memang perlu dan harus kita tonton kayaknya nah disini ustaz beri amaran keras kepada pembayar dan pengutip zakat fitrah nah karena berkenaan dengan zakat fitrah ini kita harus betul-betul tahu dan faham macam mana istilahnya kita memberinya kepada siapa ya kan lepas tuh bayarnya macam mana, doanya macam mana dan lain sebagainya itu ada semua niat dan doanya guys ya jadi kita memang kena betul-betul tahu dan macam mana caranya kita tengok daripada ustaz ini guys yang beri amaran kepada amil zakat macam tuh ya mungkin kita dapatkan ilmu daripada penjelasan ustaz ini ya kan nah kalau kita udah biasa kan setiap tahun mungkin oke lah oke sebenarnya kalau untuk zakat fitrah sendiri kepada istilahnya amil zakat atau penerima macam tuh biasanya di masjid-masjid macam tuh ataupun panitia itu biasanya kita dibimbing untuk berdoa guys ini zakat fitrahnya untuk siapa? untuk diri saya sendiri, untuk anak, istri dan juga mungkin saudara-amara kita macam tuh nah langsung saja saya sudah penasaran kita play videonya let's go alright guys ini dari Nur Muhammad channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke wah kadar zakat fitrah negeri negeri oke negeri ini guys ya 1, 4, 4, 4, oke 2023 di negeri Perlis negeri Perlis 7 ringgit ah kedah 6,5 sampai 7 ringgit rata-rata disini 7 ringgit terengganu mahal sikit 8 ringgit oke kadar lain ada kadar lain pula nih guys ya kadar lain nih macam mana saya tak faham juga ya mungkin-mungkin harga berasnya ya guys ya mungkin seperti itu saya tak faham jom kita tengok lanjut videonya guys haa sini dah Allah Allah lagi-llagi duduk dah lagi ada hak go berapa ustaz takat ni dia ada kadar 3 harga bagi ustaz takat fitrah dia 7, 14 ya dengan 21 ya mengikut keselesaian lah jadi hak wajibnya 7 ya kalau berasa semak, berasa comel nak bayar lah 14 ya, 21 ya kalau kena ikut hidup masing nak kena iya ramadhan sudah pun menghampiri ke penghujungnya namun masih ada lagi umat islam di negara ini yang masih belum menjelaskan zakat fitrah betul kini orang ramai boleh membuat bayaran zakat terus secara atas pahlian nama begitu jika ada yang mahu membayar kepada amil yang dilantik ini terkurang ustaz kepada kolongan ini oke pesanan kepada pembayar zakat fitrah dan juga pesanan kepada amil yang mengutip zakat fitrah pesan saya kepada pembayar zakat fitrah nak bayar zakat fitrah bayar bagi cukup-cukup dengan lebih dengan kurang kalau kurang zakat fitrah tak sah kalau lebih itu dia ada 2 kemungkinan kalau dia bayar zakat fitrah teruih kepada penerima zakat fitrah bukan amil hati boleh tidak masalah tapi dalam konteks zaman sekarang orang lebih tertempu membayar zakat fitrah kepada amil yang dilantik oleh-oleh amri jadi kalau zakat fitrah keadaannya 7 ranggit kira dia boleh cukup-cukup 1 2 3 4 5 6 7 7 ranggit bagi kat amil inilah zakat fitrah ku kerana Allah Ta'ala dia pun macam orang kalau tak ada duit kecil bagi duit 10 ranggit kepada amil dan pesanan kepada amil habis anda inilah zakat fitrah bagi diriku pada tahun ni dengan nilai 7 ranggit kerana Allah Ta'ala amil terima 10 ranggit ni 10 ranggit amil ambil 3 ranggit bagi lebih hal lebih itu bagi kepada pembayar zakat fitrah menjadikan bayaran zakat fitrah cukup-cukup iaitu 7 ranggit ok kepada amil saya pesan jangan sesekali menerima sumbangan daripada pembayar zakat fitrah kalau pembayar zakat fitrah kata macam ni ni zakat fitrah saya atas nilai 7 ranggit 3 ranggit lebih itu saya hadiah kepada tuan maka jangan terima kerana hadiah itu adalah haram ada hadis Nabi SAW menarang amil daripada mengambil lebihan daripada zakat fitrah kalau dia ambil hukumnya haram haram makna apa kalau makan adalah haram bayar oke wow baru tau guys ini saya istilahnya ketika dibagi hadiah kepada amil amil yang ditunjuk oleh Ulil Amri ya jadi tidak boleh ya kan haram hukumnya dan apabila kita makan ya haram lah seperti itu Allahuakbar Masya Allah terima kasih Jazakumullah Khair Ustaz sudah memberikan kita wawasan dan pengetahuan ya jadi kita juga guys sebagai pemberi pemberi zakat fitrah ya kan dan juga pengutip zakat fitrah ya disini tidak boleh ya kebetulan disini ada masjid juga memang disini itu kalau istilahnya zakat fitrahnya 15 ribu yaudah 15 ribu seperti itu dan untuk sampai sekarang saja jarang sih ada orang yang membayar lebih seperti itu guys Alhamdulillah dengan adanya ilmu seperti ini kita boleh tahu juga apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita kasih kepada amil zakat nah seperti itu atau pengutip zakat fitrah ini guys tidak boleh memberikan ya Allah Allahuakbar oke tapi kalau kalau kita langsung kepada penerima macam fakir miskin seperti itu itu gak apa-apa kata Ustaznya tadi ya jangankan kalau tiap-tiap orang bagi 10 ringgit tiap-tiap orang lebih 3 ringgit kalau 10 orang dah 30 kalau 1 orang dah 300 jangan sekali ambil kerana hukumnya adalah haram sebaik-baiknya kepada amil yang mengutip dekat fitrah itu kalau pembayar dekat fitrah kata ini dekat fitrah saya sebanyak nilai 7 ringgit tak lebih saya sedekah sebaik-baiknya ambil bagi beli keada 3 ringgit saya tak boleh faham sedekah haram bagi beli keada kalau dia bertegah nak pergi juga nak pergi tak saya nak pergi juga sedekah kalau bertegah tak apa amil sediakan satu tuk ataupun balang buat macam ni balang ni ambil keadaan 10 ringgit 10 ringgit 3 ringgit 3 ringgit ni bubuh dalam balang ni ke tiap hal lebih bubuh dalam balang ni banyak selesai dia pergi pergi ke dia lah apabila dah selesai kutipan dekat fitrah dalam balang ni anggap lebihan keadaan dekat fitrah yang dibayang oleh pembayar dekat fitrah dalam balang ni amil nak buat apa dia ada 2 pilihan yang pertama kalau amil tu dia bertugas di masjid maka dia bagi kepada masjid untuk masjid menggunakan untuk tujuan kebaikan dan kebajikan ataupun dia tak guna masjid hasil kutipan dalam tabung ni hal lebih dia jumlah semua katakan ada 5 ratus dia bawa lah duit ni pibilan mata kampung tunuh sedekah bagi pihak pembayar dekat fitrah kepada orang miskin yang layak menerima apa nama sedekah itu cara dia pesan saya kepada amil jangan sesekali mengutip dekat fitrah atau mengambil lebihan daripada dekat fitrah karena hukumnya adalah adam oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi amaran ataupun bisa dikatakan peringatan seperti itu untuk kita yang membayar zakat fitrah dan juga pengutip zakat fitrah coba kita lihat komentar disini terima kasih Ustadz ilmunya bermanfaat di tempat saya amil buat pengumuman semua wajib bayar 13 ringgit kadar zakat RM37 hanya dikenakan kepada fakir miskin sedangkan pengumuman dari majelis agama pula kadar 7 ringgit untuk orang yang makan beras tempahan kadar 2.6 ya 2 6 cent 2 ringgit 6 cent per kilo dan kadar 13 pula dikenakan kepada mereka yang makan beras impor seperti beras wangi beras basmati beras pulut dan lain-lainnya oke kami jadi keliru antara membantah amil yang juga imam atau mengikut pengumuman majelis agama negeri kalau saya sih lebih mengikut kepada jenis yang kita makan kalau kita makannya basmati berarti mahal lah kan nah itu yang sebaik-baiknya makanya karena zakat fitrah itu zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras yang kita makan ya untuk zakat fitrah kita itu jadi kalau saya nih makannya nasi mandi tiap hari gitu kan maka ya kita keluarkan seharga yang nasi kita makan kalau istilahnya berasnya beras bulok ataupun beras yang apa namanya itu guys ya yang murah-murah gitu kan yang cuma 2 ringgit atau bisa dikatakan disini hanya 6 ribu nah seperti itu yaudah kita keluarkan seperti itu semampu kita seperti itu guys ya nah disini juga ada yang jelasin juga ikut jenis nasi yang selalu kita makan kalau was-was tanya pusat zakat biasalah orang tuh pun manusia tengok macam asa tidak pun ada aja dalam cerama-cerama senang buat fatwa sendiri ada kadang kayak gitu disini kesimpulannya para-para amil yang sedang bertugas dilarang mengambil duit dari apa segala macam alasan tetapi jika si pembayar zakat fitrah tetap ingin maka amil boleh ketepikan duit tersebut dan kira seluruhnya masukkan ke dalam amplop tulis jemaah seluruh dan masuk ke dalam tabung masjid atau berikan kepada jawatan kuasa masjid yang berusaha dengan infak yang mengagihkan bubur lambu untuk buat iftar macam tuh baru gentleman berbagai arah pahala boleh dapat bila Tuhan sayangkan amil kita pun sayangkan ya kan setiap istilahnya larangan dari Allah pasti bermanfaat untuk kita dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa amil zakat itu tidak boleh mengambil lebihan mengambil sedekah haram hukumnya maka itu pasti ada istilahnya apa namanya ya manfaat yang Allah berikan kepada kita seperti itu ada hikmahnya aturan Islam sempurna mencakupi seluruh hidupan manusia semua ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah betul sekali oke guys itu saja video kali ini dan catatan penting dari saya untuk teman-teman sekalian setiap ustadz setiap pendakwah ataupun setiap pemuka agama dan orang-orang yang istilahnya faham dengan ilmu fikih faham dengan ilmu Al-Quran dan hadis juga pasti mempunyai pendapat yang berbeda seperti itu intinya adalah kalau ada nasnya kalau ada dalil-dalilnya maka kita ikuti seperti itu guys ya mana yang menurut kita meyakinkan diri kita seperti itu kalau kita yakin dengan koul uzad azar idrus ataupun bu yayah ataupun koul-koul daripada mufti-mufti kita ikuti mufti-mufti itu sendiri sesuai daripada istilahnya keyakinan kita dan setiap orang itu memberikan pendapat memberikan juga istilahnya ulasan-ulasan sesuai dengan ilmu mereka jadi kalau kita punya ilmu yang lebih tinggi yaudah ya kan kita harus juga memberikan nasihat kepada orang-orang awam seperti itu intinya adalah kalau menurut kita betul kalau menurut kita betul dan nasnya ada hadisnya ada al-qurannya ada yaudah kita jalanin tapi intinya jangan asal main kita itu memahami dengan pemahaman diri kita sendiri fahami ilmu itu dengan adanya seorang guru ataupun mursyid seperti itu agar supaya tidak salah jalan mengartikan al-qur'an dengan kepala sendiri mengartikan istilahnya hadis dengan kepala sendiri ya karena hadis itu ada ilmunya al-qur'an juga ada ilmunya ilmu tafsir hadis juga ada ilmu-ilmu yang harus kita pahami juga tidak serta-merta istilahnya kita baca hadis gamblang segitu-gitu aja terus lalu kita ikuti tidak jadi memang harus kita ada guru seperti itu apalagi bab-bab fikih yang mana harus ada orang yang fakih seperti itu guys ya oke itu saja video kali ini oke terima kasih kita tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan dan saya Mabin Ududri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax